tenaga ahli utama deputi empat kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin buka suara soal tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam rapat kerja nasional kelima PDIP pada 24 hingga 26 Mei 2024 ia tidak sepakat dengan bernyataan ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut Jokowi menyebutkan diri menurut Ngabalin sebagai kepala negara Jokowi mempunyai jadwal yang padat pernyataan itu disampaikan oleh Ngabalin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Jumat 17 Mei 2024 Oh saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden Waduh coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan dari Pontianak dari Aceh jangan begitu dong cara ngomongnya ya bilangnya berarti-berarti memang sibuk bukan-bukan sengaja namanya juga presiden jadwal yang begitu padat jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri namanya presiden bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya Ali mengatakan bahwa diundang atau tidaknya Jokowi dalam acara Rakernas PDIP merupakan kewandangan internal partai ia mengaku tidak ingin ikut campur masalah tersebut namun ia kembali menekankan bahwa Jokowi memiliki agenda yang cukup padat tetapi tidak bisa dibilang menyibukkan diri Ali lantas mengeklaim pernyataan Jarod mengadada Ali tidak ingin situasi yang sudah mulai tenang usai kontestasi Pilpres 2024 menjadi panas kembali sebelumnya dilaporkan ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menegaskan partainya tak mengundang Jokowi dalam kegiatan Rakernas kelima PDIP PDIP beralasan tak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal kepala negara alasan yang sama juga jadi alasan PDIP tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu Jarod menyebut Jokowi sangat sibuk dan menyibukkan diri meski begitu ia tidak merinci lebih jauh maksud kata menyibukkan diri